Penembahan Senopati telah bergelar Ngarso Dalem Sampayan Dalem Engkang Sinuwon Kanjeng Sultan Hamengkupuono Senopati Enggalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Engkang Jumenengkapeng Setunggal Enggayuk Yokarto Hadi Nengrat Meski demikian, sebagai murid Sri Sultan tetap santri yang patuh Pada perintah Sangguru Kiai Muhammad Fakih Setelah membangun keraton Sri Sultan juga membangun masjid Untuk para ulama yang akan bergelar Patro Negoro Mereka sebagaimana disarankan Kiai Fakih Yang akan memberi fatwa Nasihat pada Sultan Sebagaimana dijelaskan Kiai Fakih Masjid tidak sekedar pembatas fisik Namun juga spiritual Sebagai perancang kota yang andal Sri Sultan Hamengkupuono Satu, memperhatikan benar Lokasi, posisi Masjid Patro Negoro Semua berada di wilayah pinggiran Kuto Negoro Tepat berada di perbatasan wilayah Negarogung Kuto Negoro dan Negarogung Adalah sistem hirarki tata ruang Dalam wilayah Kerajaan Mataram Islam Jika wilayah Kuto Negoro Adalah tempat di mana pusat pemerintahan berada Maka Negarogung adalah wilayah inti kerajaan Yang berfungsi sebagai pelingkup Atau penyangga pusat pemerintahan Masjid Melangi dibangun Raden Sandio Yang juga memiliki nama Kiai Nur Iman Setelah mendapatkan tanah perdikan dari Sri Sultan Hamengkupuono I Sekitar 1758 Sri Sultan kemudian menetapkan Masjid Melangi Sebagai Patro Negoro Dan Desa Melangi sebagai Desa Perdikan Sebagaimana lazimnya Masjid Tua Di kompleks Masjid Melangi Juga terdapat makam Di antaranya Makam Patih Pertama Kesultanan Yogyakarta Yakni Patih Danurjo I Yang meninggal tahun 1799 Tentu juga makam Kiai Nur Iman Dan patranya Kiai Mursodo Yang menjadi cikal bakal Patro Negoro Pelosokuning Kini Masjid Melangi bernama Masjid Anur Melangi Dikelola sepenuhnya masyarakat Namun sebagai kagungan dalem Keraton masih menempatkan abdi dalem